Pemberantasan korupsi, iya kan? Harusnya kan memberantas korupsi kan? Iya Tapi akhir-akhir ini kita denger yang kita masuk ke Firly Bang Oke Ketua KPK, ini baru diduga Duga, diduga, diduga Kok katanya melakukan pemerasan Ini baru pertama kasus loh, seorang ketua KPK Diduga Sebuah lembaga di korupsi Diduga Ada sayup-sayup terdengar Sebenernya bukan baru pertama, karena Lili juga melakukan gratifikasi Tapi ini ketua kan? Oh iya, iya, betul, betul Sorry, sorry, sorry Ya oke Sebagai alumni ketua juga Saya tanya ke abang nih Benar, benar Sebagai ketua KPK, harusnya menjaga marwah Iya Ada integritas individu Iya, iya Sebagai sebagai lembaga pemberantasan korupsi Betul Kok malah diduga melakukan pemerasan Ini kan lalu kemana lagi Soal lembaga pemberantasan korupsi kan begitu, Bu Abang melihatnya gimana? Ya itu tadi, karena pertama Pelanggaran-pelanggaran etik Pelanggaran-pelanggaran pidana yang sudah terjadi sebelumnya Misalnya dilakukan Lili, itu kan tidak ada sanksi Jadi pimpinannya bilang, oh ternyata aman-aman aja nih kalau kita melanggar Kita lakukan lagi Ah itu sebenarnya Jadi terjadi lagi Iya Jadi menurut saya Yang punya andil juga nih, Dewan Pengawas lagi-lagi Dewan Pengawas Karena dia tidak pernah memberi sanksi Tapi kemudian yang kedua Ini menjadi heboh Karena ini pemerasan yang dilakukan terhadap orang yang punya perkara di KPK Ini kejahatan yang luar biasa Kalau menurut, kalau menurut saya kalau ini betul Maka ini adalah kejahatan yang luar biasa Tindakan korupsi itu kan banyak Ada gratifikasi, ada suap-menyuap Ada kerugian negara Ada pemerasan Yang paling tinggi levelnya itu adalah pemerasan Itu paling tinggi levelnya Dia memeras orang Pemerasan itu adalah Melakukan tindakan intimidasi terhadap orang yang Dalam posisi tidak seimbang dengan dia Itu sebenarnya pemerasan Bayangkan, ini kejahatan yang paling tinggi levelnya ini di tindak pidana korupsi Kamu saya nggak bisa terima gitu loh Ada ya kejahatan begini dilakukan Jadi pengen balik lagi nih ke KPK Kayaknya pengen balik lagi Seberapa gregetan sih Bang Abraham nih denger Gregetan dan marah saya Pak Makanya kalau saya bicara sini Keras ini karena bagian dari kemarahan saya Saking cintanya jadi kesalah ya Sebenarnya gitu Tapi kan karena Sampai ada yang juga Udah lah bubarin aja KPK Karena udah sekarang kayak begini Sebelumnya juga ketika era Bang Abraham juga Sudah ada suara-suara Dibubarkan aja gitu Kalau dulu kan lebih menyoroti soal sistem Misalkan ada dulu Kalau nggak salah Dalam perspektifnya Fahri Hamzang Loh ini lembaga satu Superpowernya Nggak ada yang lawas sih Kalau MA itu ada pengawasnya DPR ada pengawasnya Presiden pun ada pengawas Nah ini KPK kok nggak ada Dia lebih bermain perspektif Sudut pandang Biasa aja lah kalau Fahri Hamzang ini ngomong selalu begitu Menyoroti KPK Saya kan udah melihat Fahri Hamzang Kalau diundang abang juga Saya perlu undang ini Fahri Hamzang Di sini berdebat di merdeka.com Kayak gitu Jadi biasa aja lah kalau Fahri ngomong begitu Orang yang lagi baperan terhadap KPK kan Tapi kalau tadi soal yang sekarang ini Suara buat dibubarkan aja itu gimana tuh sis? Iya makanya itu Abraham Bang Abraham Bang memang masih perlu Begini Masih perlu KPK Kadang-kadang ya Kalau saya melihat ada suara-suara yang menyatakan Bahwa bubarkan KPK itu Mungkin bentuk sudah frustrasi Mereka melihat sudah tidak ada jalan lain Tidak ada harapan Bayangkan kalau kita sudah tidak ada harapan kan Ya pasti hopeless ya Mungkin itu Jadi suara-suara itu bisa dimaklumi Dan bisa dipahami Walaupun dalam konteks Kalau saya ditanya secara pribadi Maka jawaban saya akan berbeda Tapi saya mau maklumi Kalau ada suara-suara begitu Mungkin kalau saya juga Tidak pernah berada di KPK Maka saya juga sampai pada titik itu Sudah bubarkan KPK ini Tidak ada gunanya Kan tidak ada gunanya Harusnya kan diharapkan sebagai lembaga Pemberantasan korupsi Kok dia terlibat juga Di dalam periode korupsi Jadi buat apa ada Mendingan kita serahkan saja Sama polisi Kejaksaan Daripada buang-buang anggaran negara Tapi tidak berguna Betul dalam konteks itu Bubarkan saja Oke betul dalam konteks itu Tapi kadang-kadang saya berpikir begini Karena kita ini adalah Anu ya Makhluk Manusia yang beragama Maka Agama apapun kan Melarang kita untuk Prustrasi Putus asa kan agama Melarang kita putus asa Karena kalau orang putus asa kan bisa bunuh diri Sedangkan bunuh diri itu kan Dilarang oleh agama Dalam konteks itulah Karena kita beragama Maka saya tidak boleh Putus asa Gitu Oleh karena itu Karena tidak boleh putus asa Apa jalannya Harus ada jalan yang keluarnya nih Kalau saya jalan keluarnya apa Pemerintah harus mengakui Bahwa dia sudah melakukan kesalahan Yaitu merevisi undang-undang KPK Itu kan kesalahan di dagang pemerintah dan DPL Oleh karena itu Jalan terbaik menurut saya Untuk mengembalikan KPK Kembalikan KPK di undang-undang yang lama Dan segera Ganti pimpinan KPK Itu jalan keluar yang terbaik Jadi kalau cuma mengganti Pimpinan KPKnya Tapi sistemnya tidak diperbaiki Lewat undang-undangnya Mungkin itu menjadi Tidak bisa berjalan 100% Tapi kalau dua-duanya itu akan bisa 100% kita harapkan ada perubahan Ini gak diganti tapi diperpanjang Ini yang menarik ini baru Ini yang menarik Padahal dulu isunya kan yang eksekutifnya Yang mau diperpanjang Kok kenapa jadi penegak hukum yang diperpanjang Iya menurut saya Sampai jumpa di video selanjutnya